Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amabadu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini dalam program acara kisah teladan Seperti biasanya nih pemirsa Senantiasa kita akan mengkisahkan keteladanan para sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam Yang mungkin bisa kita ambil faedah, ilmu dan juga contoh yang baik Ya agar kiranya bisa kita terapkan dalam kehidupan masa sekarang Dan terkhusus kehidupan kita secara pribadi Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak di antara para sahabat-sahabat nabi yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa Namun tak lepas pula ya dari pantauan kita Bagaimana kisah dari sosok sahabat yang paling mulia Yaitu sosok Abu Bakar asidik Tetap Abu Bakar adalah manusia biasa Punya emosi, kadang marah, sering nangis Ya kadang-kadang juga tersenyum dan tertawa Itu adalah hal yang lumrahnya layaknya manusia biasa Namun perbedaannya Di hatinya terdapat sebuah keimanan yang sangat-sangat luar biasa Dan itulah yang patut untuk kita ikuti dan kita contoh Nah bagaimanakah kisah para sahabat-sahabat yang lain Di orang-orang yang berada di sekelilingnya Yang menyaksikan bagaimana kesempurnaan dan kehebatan Dari sosok keimanan milik Abu Bakar asidik Yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat yang lain Hingga kisahnya itu tersebar Dan ditulis dalam buku sejarah Nah pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tak bisa pungkiri bahwasannya budi pekerti ahlak yang mulia Sangat luar biasa dimiliki oleh seorang Abu Bakar asidik pemirsa Ahlaknya Masya Allah Banyak orang sekarang nih pemirsa Ilmunya tinggi Wah kalau cerita Viki itu bukan masalah Toharo lagi Udah sampe ke bab jihad dan bab panjang lah Udah bab terakhir pembahasannya Tapi sayang seribu kali sayang Terkadang ya ahlaknya kurang baik Budinya kurang luhur dan lain sebagainya Nah tapi pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berkaca kita dari sosok seorang sahabat nabi Seperti layaknya Abu Bakar asidik Sangat luar biasa Mu'amalahnya terhadap keluarga Mu'amalahnya terhadap tetangga Terhadap teman sahabat dan semuanya itu Jempol lah top marko top lah Masya Allah Nah gimana pada suatu hari nih pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. itu pernah bersabda Nah siapakah diantara kalian yang hari ini berpuasa Kata Rasulullah Nah hadis ini diriakan oleh Abu Hurairah Jadi nabi itu nanya Ya ketika ini berkumpulnya dengan para sahabat-sahabatnya Nabi bertanya Siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar angkat tangan Saya Rasulullah Insya Allah Mungkin di beberapa sahabat lain juga ada juga Ini bukan mamer-mameri atau apa amal ibadah Enggak Tapi memang nabi nanya Dan kalau nabi nanya itu biasanya pasti ada sesuatu yang terselip Di antaranya adalah ini dia sebagai pelajaran Ya sebagai pelajaran buat para sahabat yang lain Dan juga untuk menampakkan kemuliaan dari seorang Abu Bakar Rasiti Ini gak ada janjian ini Antara Rasulullah dengan Abu Bakar Pertanyaan pertama Rasulullah Siapakah diantara para sahabatku yang hari ini berpuasa? Nomor satu Abu Bakar Rasiti Saya Rasulullah Luar biasa Kemudian Rasulullah kembali berkata Siapakah diantara kalian yang hari ini telah melayat jenazah? Kemudian kembali lagi Abu Bakar mengangkat tangan Saya ayah Rasulullah Hari ini puasa Kemudian ya Sudah melayat ke jenazah Ada mungkin saudara atau tetangga yang meninggal sudah didatengin Luar biasa Sudah dua nih Pertanyaan Rasulullah belum cukup sampai disitu Rasulullah kembali bertanya lagi kepada Ya Para sahabatnya yang lain Siapakah diantara kalian Yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Itu pertanyaan Rasulullah Nah Pak Mirsa tahu Siapa yang mengangkat tangan disitu? Kembali lagi Abu Bakar Asidik mengangkat tangan Saya ya Rasulullah Tiga nih Pak Mirsa Masya Allah Yang puasa Yang mengunjungi orang meninggal Kemudian juga yang ngasih makan uang miskin Sudah tiga Dan ketiganya sudah ditanya sama Rasulullah Dan ketiga ini ada pada diri Abu Bakar Asidik Mungkin sahabat yang lain ada Sebiji dua biji poin Tapi kalau sudah ketiganya ini full Ada Kecuali Abu Bakar Asidik Masya Allah Ternyata gak hanya sampai situ Pak Mirsa Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabatnya Ya Dengan pertanyaan yang keempat Siapakah diantara kalian Yang telah menjenguk orang sinsakin? Tinggak tingguk para sahabat Dan kembali Abu Bakar Asidik mengangkat tangan Saya ya Rasulullah Empat Ini amal ibadah yang sangat luar biasa pahalanya ini Keempatnya dilaksanain oleh Abu Bakar Asidik Ini tanpa ada apa ya Apa namanya settingan Nah Orang kan biasanya mungkin settingan Karena Abu Bakar kan deket sama Nabi Pasti Nabi udah ngasih-ngasih kisih-kisih Besok tak tanya Besok sambehan datengi orang yang melayat Orang yang ngasih makan orang kelaperan Jenguk uang sakit Dan jangan lupa puoso Sesok tak tekon Besok tak tanya Gak ada kayak gitu Gak ada Ini memang apa ya Dan Rasulullah itu Bertanya hal demikian itu Bukan seenak-enaknya aja Pas ngumpul-ngumpul Apa ya Gak ada bahan cerita Ah nanya-nanya lah Ada yang puasa Gak gitu Mirsa Ini bentuk dari Wama yang tiku anil hawa In huwa illa wahyu yuha Tidaklah Rasulullah itu berkata Dengan hawa nafsunya Melainkan Setiap perkataan itu adalah Wahyu yang betul-betul diturunkan Kepada Nabi SAW Jadi Nabi itu dibimbing Coba tanya kepada sahabat-sahabatmu Gitu Dan betul ditanya Mirsa yang dirahmati Allah SWT Dan tahu Siapakah Di antara para sahabat Yang paling mulia tadi Empat pertanyaan semuanya Ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq Nabi bertanya Siapa yang berpuasa Abu Bakar mengatakan Saya Rasulullah Kemudian Abu Rasulullah SAW Bertanya lagi Siapa yang udah Tazia ke tempat orang yang telah meninggal Kemudian kembali Abu Bakar berkata Saya Ya Rasulullah Dan pertanyaan ketiga Siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin Kembali Abu Bakar mengatakan Saya Ya Rasulullah Dan pertanyaan yang gak empat Yang terakhir Siapakah di antara kalian yang telah menjenguk wong sing sakit Kembali Abu Bakar mengatakan Saya Ya Rasulullah Menunjukkan kemuliaan yang sangat luar biasa Dari sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq Dan ini juga menunjukkan bahwasannya Ini keempat amalan ini nih Pahalanya bukan main-main Ini pahalanya luar biasa Nah itu sahabat atau pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hendaknya nih di antara Samben-samben semua Ya bersegera dalam sebuah kebaikan Ya konon lagi Ketika ada di sekeliling kita Orang yang kelaparan Konon lagi Ada di sekeliling kita Ada orang yang kemalangan Sedang meninggal dunia Konon lagi Di antara kita Ya ada orang yang sedang sakit Mbok di jenguk Gitu Ini pahalanya sangat luar biasa Bener Saya yang rahmat Allah SWT Ya setelah ini Insya Allah nanti kita akan ceritakan kembali Bagaimana sosok Abu Bakar Sifatnya yang sangat luar biasa Yang patut kita contoh Ketika salah Bagaimana ditegur oleh Rasulullah Maka dia pun terus eling Mengingat dan beristikbar Kepada Allah SWT Dan memohon ampun Dan dia menerima kebenaran Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Insya Allah nanti akan kita ceritakan Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Di kisah telah dan Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah telah dan Dan kita masih menceritakan Bagaimana sosok dari seorang Abu Bakar Asyidik Yang tentunya bisa dijadikan contoh Bagi kita semua Bisa dijadikan sebuah sosok teladan Yang bisa kita ambil keteladanan Dari sosok Abu Bakar Asyidik Pemirsa tadi udah kita kasih Apa ya Sampaikan sebuah cerita Bagaimana sosok Abu Bakar Asyidik itu Kesehariannya dalam melaksanakan semangatnya Ibadah itu Warbiasa Pemirsa Tidak hanya untuk ibadah dirinya Yaitu berpuasa Bahkan hak-hak tetangganya Itu telah dilaksanakan Baik ada tetangganya yang kelaparan Dia beri makan Atau juga tetangganya yang sedang kemalangan Karena meninggal dunia Kerabatnya Ia pun tetap bertajiah Untuk menjenguk orang yang meninggal tadi Dan ada yang sakit Tetap dijenguk oleh Abu Bakar Asyidik Untuk menghiburnya Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itu tadi hanya segelintir Dari beberapa kisah Dari sosok Abu Bakar Asyidik Nah seperti yang kami sampaikan Bahwasannya Abu Bakar adalah sosok manusia biasa Yang tak pernah lepas dari salah dan khilaf Dan tentunya Kita juga sebagai manusia biasa Yang hidup jauh dari zamanan Nabi SAW Lebih banyak lagi salah Lebih banyak lagi khilaf Dan tentunya Pemirsa Sebaik-baik manusia adalah Ketika diberi masukan Diberi nasihat Ia mendengarkannya Tanpa membantah Dan apabila itu yang benar Maka ia terapkan Dan apabila itu salah Cukup diam aja Tak perlu dibantah Ya itu dia Pemirsa Nah ini sosok Abu Bakar ini Pernah Pemirsa Emosi dia Dinamanya manusia Kalau ada yang bilang katanya sabar Nggak ada batasnya Ya ada kayaknya batasnya Batasnya sampai meninggal Nah jadi Abu Bakar ini dulu Pernah nih Duduk-duduk Nah disini Sohi diriwayatkan oleh Apa ya Abu Hurairah Hadis ini hadis mursal Hadis mursal Jadi Jadi ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakar itu Sedang duduk-duduk Bersama Nabi SAW Biasalah Abu Bakar itu kan memang Sahabat karibnya Nabi SAW tuh Tukat banget Jadi lagi duduk-duduk Ya Dengan beberapa sahabat Ada orang datang Ngecek-ngecek Menghina Gitu Apa namanya ya Mengumpat Nah gitu lah Mengumpat Sosok Abu Bakar Asidik Biasalah Ya kan Namanya orang Islam Di awal-awal dulu Itu Allahu Akbar Emang perjuangan Para sahabat ini Dan Nabi itu Luar biasa Nabi SAW Nggak lepas Dari namanya Ecekan Sampaian Baru Dijekin sikit Baru berangkat Kemajid sekali Dibilang Besok udah gak kemejid lagi Ya kan Nah Tapi pemirsa yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar Asidik Ini Masya Allah Kita tahu Kesabarannya sangat luar biasa Entah kenapa Ketika itu Ada yang mengumpat Abu Bakar hanya diam saja Nggak merespon Maka ketika itu Rasulullah SAW Tersenyum dengan Abu Bakar Respon dari Abu Bakar Yang kala itu Sedang diumpat oleh Seorang Tapi senyum aja Tak lama kemudian Diumpat lagi Abu Bakar Apalah gitu Entah mungkin ada Celetukan orang itu Yang membuat Abu Bakar Apa ya Hatinya tersentuh Akhirnya Abu Bakar Marah juga Ya marahnya masih wajar Kalau kita kan Oh gak betul lagi nih Ada orang yang ngejek-ngejek Tak pentung Tak tinju Tak smackdown Dan selain sebagainya Kan gitu Kalau kita Abu Bakar enggak Abu Bakar hanya Meluapkan emosinya tadi Dengan apa Dengan Mengatakan Apa yang dikatakan Orang tersebut Dibalis lagi Dikisos lagi Dibilang ini Ya tak balin Kamu yang gitu Nah gitulah istilahnya Karena itu Bentuk Emosinya Abu Bakar Tiba-tiba Apa yang terjadi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Raut wajah Nabi S.A.W. itu berubah Kemudian tiba-tiba Nabi pun berdiri Seakan-akan Mau menghindar Dari sosok Abu Bakar Asinti Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar pun Bertanya Kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Apa yang terjadi Rasulullah Tadi pertama kali Di umpat-umpat Aku diam Dan aku Tidak menanggapi Orang tersebut Nah Engkau Hanya tersenyum Duduk di sebelahku Tapi ketika Tiba-tiba Aku membalas Umpatan yang berikutnya Itu yang Buat jengkel Gitu kan Engkau tiba-tiba Menghindar dariku Berdiri dan menghindar Maka apa Kata Nabi S.A.W. Ya Abu Bakar Itu pertama kali Ketika kau di umpat Di ejek Dan kau diam saja Maka disitu Malaikat turun Untuk melindungimu Subhanallah Malaikat turun Nah Namun Ketika kau Membalas Umpatannya tersebut Malaikat tadi pun pergi Dan datang setan Maka aku tidak mau Duduk-duduk Dengan setan Kata Rasulullah Rasulullah S.A.W. Maka ketika itu Abu Bakar pun Menyesali Perbuatannya Itu orang mirsa Kalau kita kan lain Kalau dinasihati Kadang kita Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kita jawab Namanya digitu-gituin Kadang-kadang gitu Atau Kemungkinan kedua Diam aja kita Tapi dalam hati Nggrondol nih Nggak ngerasa Nah gitu Kalau kita kadang gitu Kalau dinasihati orang Kita mengajukan Apa ya Mengedepankan Emosi kita Kadang Abu Bakar enggak Padahal itu masih Masa-masa emosi dia Tapi bisa redah Itu bedanya Abu Bakar Oh itu kan Abu Bakar Iya bener itu Abu Bakar Dan layak kita Contoh Itu jawabnya Kalau kita salah Ketika dinasihati Siap Menerima nasihat Gitu Nah Kemudian ada Nasihat lagi datang Dari Nabi S.A.W. Ada tiga nasihat Rasulullah S.A.W. Bersabda Ketika itu Kepada Abu Bakar Asyiddiq Kira-kira apa Perkataan dari Nabi Insya Allah Setelah jeda berikut ini Kita akan kembali lagi Tetap bersama kami Di Kisah Peladan Pemirsa Pemirsa kita kembali lagi Masih di Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana keteladanan Dari sosok Abu Bakar Asyiddiq Orang yang sangat luar biasa Dan di Pemirsa Pernah tadi Sudah kita ceritakan Abu Bakar marah Gara-gara diumpat Awalnya Abu Bakar Bersabar Namun karena Umpatannya lama-lama Tidak siap-siap Akhirnya Keceplosan Abu Bakar Untuk membalas Umpatan dari Orang tersebut Dan Nabi S.A.W. Di umpatannya pertama Karena Abu Bakar Diam Maka Nabi pun Tersenyum saja Namun ketika Abu Bakar Membalas umpatan tersebut Maka raut wajah Rasulullah pun berubah Dan kemudian Pergi meninggalkan Abu Bakar Abu Bakar bertanya Kenapa ya Rasulullah Kenapa kau meninggalkanku Kemudian Rasulullah pun mengatakan Bahasanya Di awal tadi Karena kamu tidak Membalas umpatan Dari orang tersebut Malaikat turun Untuk memberi Perlindungan padamu Tapi ketika kau Membalas umpatan tersebut Maka malaikat pun tadi pergi Dan Datanglah setan Aku mau duduk dengan malaikat Tapi aku gak mau duduk Dengan setan Itulah kata Rasulullah S.A.W. Kemudian langsung saja Ketika itu Abu Bakar pun Ya mengikuti perkataan Nabi S.A.W. Tidak mau Abu Bakar membuat marah Nabi S.A.W. Ya Alhasil itulah Sosok Abu Bakar Asiddiq Kemudian Nabi S.A.W. Pun memberikan Sebuah nasihat Kepada sosok Abu Bakar Ya Ada tiga poin Yang penting Yang diucapkan oleh Nabi S.A.W. Setelah kejadian tersebut Poin yang pertama Pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W. Ya Wahi Abu Bakar Ya Ada tiga hal Yang kesemuanya adalah hak Kata Rasulullah S.A.W. Yang pertama Tidak adalah seorang hamba Ya Yang dizolimi Lalu ia pun mengabaikan Kezoliman tersebut Ya Yang menimpanya Karena melainkan Allah Ya Allah akan semakin Menambahnya Sebuah kemuliaan Dan keluhuran hatinya Subhanallah Jadi orang yang diajak itu Bukan hina Sebenarnya Pemirsa Kalau antum bisa bersabar Hinaan itu hanya Di mata orang yang nonton Ketika itu Tapi nanti Balasan dari Allah Subhanallah Adalah kemuliaan Yang diberikan pada antum Diberikan kepada Sampean Mudik pekerti yang baik Untuk antum semua itu Ketika antum bersabar Dengan Kezoliman orang Itu Pemirsa Di umpet Diaan sampean Emosi kita Pemirsa Tapi Semua itu Ketika kita bersabar Insya Allah Kata Nabi S.A.W. Tadi apa Allah akan Berikan kemuliaan Dan budi Luhur pengerti Yang baik Buat antum Luar biasa Luar biasa Itu yang pertama Itu tadi nasihat dari Rasulullah S.A.W. Kemudian yang kedua Apa kata Nabi S.A.W.? Yang kedua Tidak ada seorang Yang membuka Pintu pemberian Yang ia lakukan Karena ingin menyambung Ikatan talis Persaudaraan Talis silaturrahim Melainkan Allah Akan semakin menambah Banyak hartanya Itu Nabi yang mengatakan Pemirsa Itu Nabi yang mengatakan Sampian Kalau Meluarkan duit Arta Ya Dengan tujuan Untuk menyambung Talis silaturrahim Insya Allah Allah akan Murahkan Rezeki Sampian Maka jangan putus Talis silaturrahim itu Dia yang mutusin Dia mutusin Ngapain kita Nyanyi-nyanyi Nah kan gitu terkadang Sampian Maka kita Ya udah biar aja Dia mutusin Kita coba Untuk menyambungnya Kembali Itu saudara kita Itu kerabat kita Ada hubungan Rahim Sama dia Makanya Kita sambung Buang rasa Gengsi Antum Yang penting sudah Kewajiban kita selesaikan Mau dia nerima Ya syukur Gak nerima Ya wes Jangan terus Kita berpikir negatif 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 Jangan Insya Allah Ini kita berangkat Yalah duitku pas-pasan nih Udah gak apa Berangkat Insya Allah Berikan rejeki Ya syukur-syukur Sampai Sampai sana Disangoni Janji Allah Ini Allah Akan membuka Pintu rejeki Buat Antum Kalau Antum Mau bersilat Terrohim Kepada Kerabat Antum Jadi Namanya saudara itu Kalau bisa Tetap harus akrah Ketika ada Permasalahan Diselesaikan Jangan berlarut-larut Setahun Dua tahun Ini kan Allahu Akbar Sangat disayangkan Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada sosok Abu Bakar Hasidik Kemudian Pesan yang ketiga Tidak ada Seseorang yang Membuka Pintu Meminta-minta Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta-minta Jaluk-jaluk Nah Ya Dengan Karena ingin Memperkaya diri Ya Memperbanyak harta Kecuali Allah Akan semakin Menyempitkan Rezekinya Menyempitkan Hartanya Itu kata Nabi Ada tipe orang itu Memang sukanya gitu Gitu biasa Sukanya minta-minta Eh Bosku Koyak Limpul Kata orang Medan Gitu Eh Toki Maksanya Ngoni Eh Sehat bos Koyak lagi Gitu Minimal Limpah Puluh ribu Gitu Ya mungkin Memang Yang Melari duet Tadi Ah Hilang Tapi mungkin Rezeki dia Bakalan balik Alhamdulillah Kita yang cuma Pak Aduh Pak Sekian Pak Nah Alasan gitu Nah itu Pak Mirsa yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bukan Makin memperkaya Sampai Gak ada orang Minta-minta Jadi kaya Ke sana Dia berangkat Eh bos Dapet Limpul dia Rp50.000 Berangkat Dari sana Eh bos Dapet dia Ceban Eh bos Dapet dia Duit Nah Gak kaya Dia Enggak Itu kan Hidup ini Kan nyari duit Mau kaya Terkadang kan Tapi bukan Caranya Meminta-minta Itu kata Nabi Sallallahu Wa Ta'ala Makin minta-minta Sampeyan Makin sempit Arda Sampeyan Itu kata Nabi Sallallahu Wa Ta'ala Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah ini Menceritakan Menggambarkan Bagaimana Keluhuran dari Sosok hati Abu Bakar Rasiddiq Senantiasa Dia menjaga Mu'amalah dia Menjaga Hati Rasulullah Makanya Gak heran Ketika Kita tahu Abu Bakar Ini adalah Sahabat yang Mulia Semua sahabat Itu bersepakat Gak ada Yang bisa ngalahi Imannya Abu Bakar Rasiddiq Luar biasa Gak ada Gak ada Yang berani Mengatakan Anak lebih baik Daripada Abu Bakar Yang ianya Semua itu Menyampaikan Keutamaan Abu Bakar Rasiddiq Luar biasa Itu pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Semoga Semoga Apa yang kita Kisahkan Ini Memirsa Ini menjadi Pelajaran Buat kita Semua Dan Bisa menjadi Sebuah Keteradanan Yang bisa kita Terapkan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Terkhusus Untuk membangun Sifat pribadi Kita yang Lebih baik Sampai disini dulu Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Semoga bermanfaat Kami tutup dengan Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ila Anta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa